Oke, kali ini di pertemuan yang sekarang ini, saya akan menjelaskan untuk mesin last TIK 315 yang difungsikan untuk pengelasan aluminium, bagaimana settingan dari pengelasan aluminium dan cara pemasangan dari aksesoris mesin last ini. Yang pertama, mesin last ini harus menggunakan water coolant, karena ini wajib menggunakan water coolant untuk melindungi tos dari panas ya, aksesoris tiktosnya, supaya tidak terbakar atau tidak cepat rusak ya. Yang pertama, untuk air clampnya, posisinya ada di plus, karena di pengelasan TIK itu, plus itu sebagai masa atau sebagai air clamp ya. Karena pengelasan aluminium itu, outputnya itu ACDC, karena mesin last yang tanpa outputnya ACDC, tidak bisa digunakan untuk mengelas aluminium ya. Untuk aksesoris tiktosnya, ada di posisi negatif disini, ini posisi negatif, ini sebagai output dari air atau water coolant yang masuk ke tos disini, masuk ke tos disini, itu masuk ke input dari water coolant, terus untuk switch dari tiktosnya, ini masuk disini, dan ini untuk gas argonnya, posisinya disini, dan ini untuk air yang dari water coolant disini, yang masuk ke tiktos yang sudah dalam keadaan dingin ya, supaya tosnya itu aman, ini masuk disini, dan untuk settingan dari mesin lastnya, yang pertama itu, posisi pengelasan disini harus di posisi AC, karena ini pengelasan menggunakan aluminium, dan posisi disini posisi TIK, ampere, dan cleaning control, ini kita posisi di setengah, ini, ini puls DT, saya tidak pakai, puls prekuensi tidak pakai, atau posisi ini tidak pakai ya, jadi yang saya pakai, POS FLOW, atau gas yang akhir di pengelasan, supaya bisa digunakan untuk pengelasan aluminium, ya paling settingannya hanya itu saja, untuk proses aluminium, premium kecuali dia menggunakan pus disini akan lebih banyak lagi ya settingannya karena nanti disini akan kepake semua disini ini kita pemakaiannya menggunakan yang flat yang sangat menarik dari mesin last ini adalah adanya pengaturan downslope ini ini pengaturan downslope ini jika kita menggunakan puls di sini ya itu fungsinya untuk menurunkan ampere pengelasan atau api last ketika di akhir pengelasannya jadi di akhir pengelasan itu ampere nya itu bisa kecil sendiri karena disini bisa diatur sesuai dengan keinginan supaya di akhir pengelasan itu tidak terjadi scratch ya di materialnya atau tidak terjadi cacat pada material jadi bisa kita menggunakan downslope ini ya jadi fungsinya untuk menurunkan api pengelasan di akhir pengelasannya jika priploy ini untuk api setelah gas keluar ya kalau kita atur disini makan nanti gasnya itu akan keluar lebih dahulu baru api nanti keluar sedangkan disini posplow itu gas di akhir pengelasan misalkan api sudah mati kita udah off suitnya nanti kalau kita atur disetengah ini gas ini akan keluar sesuai dengan pengaturan disini ya jadi gas ini keluar itu fungsinya buat mendinginkan material yang sudah dilas Hai jadi material sudah dilas itu bisa didinginkan dengan gas yang keluar di akhir pengelasan disini Hai eh untuk pengelasan aluminium ini udah cukup ya kita coba untuk praktek mengelas di aluminium itu